Halo, Pak C. Beneh masih di Mea Kulpa. Apakah ada orang Kristen yang menyembah berhala? Jika ada orang Kristen yang menyerahkan hidupnya bukan kepada Allah saja, berarti dia adalah Kristen penyembah berhala. Apakah ada orang Katolik yang menyembah berhala? Kalau orang Katolik ini menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya bukan kepada Allah, berarti dia adalah Katolik di KTP, tetapi penyembah berhala dalam praktek hidupnya. Sekarang kita mau berbicara tentang apakah ada Kristen yang menyembah berhala? Seringkali konsep menyembah berhala kita menjadi sangat sempit dan memusatkan perhatian kita pada agama tertentu karena dia memiliki patung dan memiliki media-media lain yang digunakan dalam praktek beragamanya. Langsung saja, Katolik seringkali disudutkan menjadi objek yang dianggap sebagai penyembah berhala. Masalahnya, kita lebih gampang untuk melihat selumber di mata orang daripada balok di mata sendiri. Kita lebih gampang melihat pasir di mata orang daripada batu besar di mata sendiri. Kita asyik menuduh orang lain sementara jari-jari kita yang lain justru menuduh ke arah kita. Kita menuduh gereja tertentu menyembah berhala padahal kita sendiri mempraktekannya. So, the question is, apakah artinya itu menyembah berhala? Menyembah berhala adalah menyembah yang bukan Allah. Menyembah dan menyerahkan diri, mempercayakan diri kita pada yang bukan Allah. Kita memberikan perhatian, memberikan kekuatan pada yang bukan Allah. Oke, sederhananya kalau kita lebih percaya memberikan kehidupan kita pada uang daripada pada Allah sendiri, kita menyembah berhala. Dan kita semua ada pada ancaman itu. Kalau ada orang yang lebih percaya pada ilmu pengetahuan daripada Allah sendiri, dia penyembah berhala. Kalau ada orang yang lebih percaya pada benda tertentu yang ada di dompetnya, dia penyembah berhala kalau dia menomorduakan Allah. Berbaktilah kepada aku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Begitu katanya. Dan lalu ketika perhatian kita hanya tertuju pada patung Maria dan patung Yesus, kita lupa bahwa kadang kita jangan-jangan kita sendiri adalah penyembah berhala. Saya pun ada dalam ancaman itu. Kalau saya selalu menomorsatukan ilmu pengetahuan, pelajaran yang saya miliki, dan mengabaikan peran Allah dalam hidupku, aku adalah seorang penyembah berhala. Kalau saudara memberi perhatian pada uang yang selama ini sudah didepositokan, yang sudah disimpan atau dikonversikan menjadi uang, menjadi dolar, menjadi emas, menjadi tanah, dan memberikan perhatian ke sana, menyerahkan kepercayanya ke sana dan bukan kepada Allah, Anda penyembah berhala. Kalau kita lebih percaya pada jimat yang diberikan oleh dukun yang di samping rumah kita itu daripada kekuatan Allah sendiri, kita menyembah berhala. Kita adalah kumpulan penyembah berhala kalau hidup kita tidak kita serahkan semata-mata ke dalam perlindungan Allah. Sesederhana itu. Maka kita adalah manusia dinamis. Jangan-jangan hari ini saudara atau saya adalah seorang penyembah berhala karena lebih menyerahkan diri pada karya pengetahuan saya daripada karya penyelenggaran Allah. Dan saya yang penyembah berhala hari ini, kalau saya bertobat besok boleh jadi menjadi seorang beriman yang lebih teguh karena saya sudah bertobat dari penyembahan berhalaku. So, para culprit, coba lihat diri masing-masing. Jangan-jangan ada di antara kita penyembah berhala memberi perhatian pada pengetahuan, pada diri kita sendiri, narsisme, memberi perhatian dan kepercayaan yang lebih kuat pada aset-aset properti yang kita miliki, memberi perhatian pada guru tertentu yang kita yakini. Hati-hati kita dalam ancaman, dalam ancaman penyembah berhala. Semoga kita sanggup dan pasti kita sanggup berkat pertolongan dari Allah untuk menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah. Pace Bini.